Ada kesadaran Meri sendiri, itu kan dia udah positif, karena dia di situasi mandiri dan masalah kan tetangga sekitarpun men-support dia dengan bantuan semua orang. Berarti kan sisanya udah ada penyadaran lah. Kalau penyakit ini bukan untuk dikucilkan. Kalau penyakit ini harus sekarang kita antisipasi, tapi yang harus diwaspada itu penularnya dia. Dia kena virus, tapi pengeluaran dia kepada tekan-tekan. Jadi, akhirnya dimusuhin gitu. Oh, iya. Jadi jauhi sebetulnya. Sekarang ikuti kepala pinggir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cirek, kali ini kita kembali lagi di Focus Grab Discussion melawan COVID-19. COVID-19 di Cianjur sudah berjalan 10 bulan lebih dari penyakitnya Cianjur aja mungkin di Indonesia pun juga sama. Dan kasus terus bertambah, udah di angka 1000 lebih di Cianjur. Kita ingin tahu seperti apa nih penanganan aparat pemerintahan khusus di desa sampai ke perangkat RT dan RW terkait dengan COVID-19 dan sosialisinya ke masyarakat. Karena hampir di 32 kecamatan di Cianjur itu menurut sumber dari gugus tugas itu hampir merata terdapat kasus COVID-19. Kali ini kita sudah mengundang perangkat desa dari desa Cikaroya Kecamatan Wanung Kondang dan ketua RT. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, dari pakal pak desa aku perkenalkan dulu. Nama saya Haji Jepahudin, saya selaku ke pak desa Cikaroya Kecamatan Wanung Kondang. Saya ini dua periode lah. Dua periode ya? Masyarakat ya. Masyarakat ya. Masyarakat ya. Masyarakat ya. Dan dari bulan April kita dilantik sampai sekarang langsung dapat ke masalah atau negara ini kena wabah gitu kan. Jadi pembangunan-pembangunan yang ada di desa agak tersedap lah. Karena kita fokus untuk pendakaran COVID-19. Dan kebetulan saya ini bawa Sekdes. Oh iya. Sekdes, kenal dulu pak Sekdes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati ya Pak Kades, ini kan COVID masih belum tahu kita kapan berakhir cuman tetap sosialisasi protokol kesehatan masyarakat tetap harus diterapkan Pak Kades mungkin bisa menjelaskan kondisi di Ngeraya sendiri khususnya di desa Cikaroya saat ini seperti apa dengan adanya wabah pandemi COVID ini betul, untuk kondisi di desa kami, di desa Cikaroya saat ini memang lagi jualan ngerakan keluarga-keluarga kami itu ada yang sudah positif 12 orang mungkin karena terletaknya strategis desa Cikaroya itu adalah desa jantungnya kota warna segala kegiatan, segala kantor-kantor itu terletaknya ada di desa Kambung ada Kambung, ada Kambung, banyaklah perusahaan-perusahaan mungkin dari efek sana lah, karena kan setiap pembagian pansos dari pusat itu banyak kuruman masyarakat yaitu di Kambung, makanya kemar itu kita lihat data-datanya di puskesma ternyata desa Cikaroya itu paling banyak yang positif COVID-19 dan untuk penanganan menurut saya itu kita tidak penting ya kan malah tidak bosan-bosan ya kan kita selalu mewanti-wanti, kita mengadakan penyemprotan kita selalu membagikan maser ke masalahan cuma kan namanya juga manusia kan gak bisa diatur seenaknya oleh pemerintah lah gitu kan karena apa-apa keluarnya masuknya orang ke wilayah itu ke wilayah kita itu kita tidak bisa dipantau bahwa mungkin masuknya wabah ke desa kami karena ada yang dari pihak orang-orang luar masuk ke desa kami akhirnya kita kenalah gitu tapi alhamdulillah penanganan cepat diantisipasi dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada us tugas kecaparan tanggungan pandai yang ini dipimpin oleh dokter milik sebagai kepala puskesmas yang langsung mengadakan rapi untuk teki masyarakat dan masyarakat yang reaktif atau yang sudah positif itu itu sudah sadar kan jadi mereka tidak berpulilat di luar jadi isolasi mandiri lah kondisi sekarang masih banyak? atau sudah sembuh? sudah sembuh lah sudah ada faktor sehari lah untuk isolasi mandiri dan alhamdulillah kan sekarang sudah agak mulai lantai lah untuk keadaan statusnya sekarang sudah turun? masih 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 mungkin kata kau juga tadi khususnya khususnya di Kabupaten Canjur itu malah sekarang ya yang kita kalau kemar-kemarin kita kan masih zona hijau ini lagi hijau sekarang kita kan lagi ini lagi meningkatnya nah untuk sosialisasinya gimana? banyak hal kan misalnya kita menggunakan beberapa media kan yaitu kita sosialasi ke mulai RT RW terus lagi kita mulai surat kedaran dan masyarakat gitu kan dan kemana juga ada momen yaitu Bapak Rinyati lah Bapak Rinyati dilahirkan Labi Muhammad mulai Nabi ya mulai Nabi kita selalu menghibur kepada masalah untuk menjaga kesehatan karena yang kita bingung itu kan sekarang itu orang itu mana yang positif mana yang tidak tidak terlihat ada yang dengan gejala ada yang tidak gejala ya itu kita bingung kan gitu kan mungkin kalau misalkan virus ini kenanya kepada orang yang sehat itu tidak terpengaruh terlalu besarkan karena imun tubuhnya itu kan dia keluar tapi dikala dia udah ada bawahnya penyakit khususnya ada penyakit di perl jantung gula dikala dia tertimbang penyakit virus itu udah jadi kelihatan saya ini dipatuh di lapangan itu mungkin yang kalau dia terdampak COVID-19 dia udah ada bawah penyakit yang dulu-dulu mungkin udah kelihatan tapi kalau misalkan dia aja sehat kena virus dia gak kelihatan tapi yang harus diwaspada itu penularnya dia gitu kan dia kena virus tapi penularnya dia kepada tetang terdapat nah bicara asosiasi Pak Sekes itu sejauh ini asosiasi secara mungkin apa sih yang dilakukan oleh pemimpinan desa kan gitu asosiasi kebawahnya dalam bentuk apa terus kesadaran masyarakat sehat ini seperti apa di bentuk protokol kesehatan sendiri mungkin saya menambahkan sebagai saudara Pak Kandus Pak emang dari desa itu kan cuma ada yang terkena ya oke yang desa akhirnya membuat isolasi mandiri di rumah karena kan di rumah sakit ini udah berlupa ya udah berlupa akhirnya pakobak desa menghilang kami untuk memiliki bantuan secara secara apalah bantuan supaya gak keluar Pak sebako bantu sebako terus padahal kita membagikan terus membagikan ini semua terpikirkan 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 Alhamdulillah setiap pada perintah terkena itu kami selalu seder dengan Pak Lurah langsung melaksanakan penyeluruhan jadi karena sebarang Bapak tadi ceritakan emang kita gak tahu mana yang positif mana yang gak tahu berbicara ke ruangan apabila ada informasi dari Biasa Batan kayak keward luar 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 di desa kita masuk ke lapangan, kita dapat semprot barang muntus, menjaga orang luar masuk ke daerah tersebut cara misalkan kita bikin papel, kita masuk ke luar, kita berkata alhamdulillah untuk bongkrong itu pak dan namanya Cikara itu kata paura cuma jantungnya desa pak jantung kecamatan ya di pusat berarti ya kantor puas di desa kami pak BRI di desa kami, jadi ada bantuan-bantuan itu kan setiap desa kumpulnya di sana pak di desa kami, ya akhirnya ya mungkin dari orang luar mungkin pendapatnya pak sebenarnya kan di desa Cikaraaya, kantor puas di desa Cikaraaya untuk pembangunan bakrok dari provinsi, itu kan di kantor puas pak, perumunannya ya kemungkinan warga kami ada yang berdekatan tapi ada hubungan nggak mungkin bagi warga yang datang dari luar gitu kan maksudnya datang dari luar desa gitu ya ya mungkin kita kan di HP kan ada grup ya pak ke perangkat RTRW gitu kan kita saling saling mengingatkan pak, ada udah ada ya ya mamunya manusia itu pak, kita nggak bisa dihitung ya rasanya juga kalau dia dikasih tau positif, masih ajar kayaknya pak kita akhirnya parah-parah kami manggil pak, babi bisa babi ma diperingati, karena kalau sama kami kan nggak memandang pasalnya berarti kesadaran masih belum ini ya kan gitu Pak ART ini kan yang paling terbawa nih kan gitu ya kunjung tombaknya nih gitu Kasihnya sudah menjelaskan kalau sudah apa namanya berupaya mensosialisasi ke bawah gitu kan ke warga yang terkena gitu kan terpapar gitu kan terus juga ada mungkin antisipasi dari warga yang dari luar masuk ke desa juga kalau di RT sendiri ada nggak nih kendalanya atau apa gitu kalau di RT saya jadi setiap ada sebelum itu kan ada intrusionali RW oke lalu serapak dulu di desa dari desa terus RW terus ke GRT lalu dari RW tuh manggil selanjutnya GRT-an oke nanti misalkan hari Jumat bukan ada penyemprotan nanti kita siap-siap gitu apa dari yang mana dulu dari nanti gitu dulu dari yang bawah dulu nanti kita bisa beresah tinggal harus masing-masing sendiri jadi jangan sampai terlalu lama gitu yang spesialisnya itu kalau kita lagi musim hujan Pak kalau kita misalkan penyemprotan ada penyemprotan untuk kita musim hujan gak bisa kita harus ada sumpahnya sebelum kalau misalkan kita jemprot nanti itunya gak nempel jadi kita harus ada cuaca yang cerah baru kita bisa nyemprot gitu untuk sementara kita kalau misalkan menyemprot kita harus kasih tahu sama atas tangga sama wadah kita dulu hari ini ada penyemprotan kalau beginiin gitu nanti warga itu siap gitu kalau misalkan ada yang ini yang baru pulang dari luar kota misalkan kita gak ini kita bisa tahu misalkan ada yang kena ini kita tolong lah hari ini untuk kedepannya jangan sampai keluar untuk sementara sampai salih lah gitu misalkan dulu gitu ya nanti kalau misalkan misalkan ada yang reaktif udah disuai tunggu dulu hasilnya nanti kalau ada misalkan tahu saya nanti kita giniin gitu dikadang suka tersinggung gitu jadi akhirnya dimesuhin gitu oh iya jadi dijauhi sementara itu sekarang ikuti pada pinggir gitu terus itu untuk untuk mengatasi itu dari partia sendiri seperti apa memberikan pemahaman ke warga iya ini kita kasih ke warga kalau emang jangan sampai iniin kita biarin yang disampaikan ke sana gitu hmm kalau memang ada yang terpapar jangan di jauh ya gitu iya tetap gitu kan gitu tapi kesadaran warga sebenarnya gimana untuk Alhamdulillah sih kalau ini sih masalah ini sudah ini apalagi kalau sekarang Pak kita beri dunia merah nih pada ini gitu ini aja di rumah gitu oh oke 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 kalau kalau Pak jangan lupa pakai masker set itu harus di tangan itu aja saya mengingatkan lah gitu ke warganya nah Pak Pak Kades tadi kan menarik bicara kalau ada apa namanya warga yang apa terpapar terus ya mungkin tadi kata Pak RT ada yang dijauhi gitu kan gitu kan gitu kan Pak Kadas memberikan pemahaman seperti apa gitu ke warga gitu Karena kan kita tahu ketika ada yang terpapar, isolasi mandi di rumah gitu kan Kan gak mungkin juga ya memang kita harus jaga jarak gitu kan Tapi kan bukan berarti kita mengucilkan mereka kan gitu Nah itu gimana untuk memberikan pemahaman itu? Menghapus stigma itulah gitu Nah memang itu kan susah ya kan Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jadi kita itu misalkan ada seseorang kena wabah atau kena COVID-19 Kayak apa gitu kan masalah apa langsung lihatnya sisi negatif langsung aja Nah makanya kita sering membagi RT RW Misalkan kemarin ada di salah satu warga di Kampung Cipadang Ya karena Tapi Alhamdulillah ya Pak Sekres ada kesadaran dari sendiri Itu kan dia udah positif Karena dia isolasi mandiri dan masyarakat tetangga sekitar pun Mersupport dia dengan bantuan semua orang Itu diacar langsung atau diwakil oleh perangkat RT? Udah enggak ada perangkat RT lah Kita taruh di depan gerbang Ya Jadi ada iuran lah waktu itu Dan di desa juga kita dapat bantuan Mas Mbakong Sembakong juga ya Berarti kan sisanya udah ada penyadaran lah gitu kan Kalau penyakit ini bukan untuk dikucilkan Kalau penyakit ini harus sekarang kita antisipasi Dan Alhamdulillah Sekarang kesadaran masyarakat itu udah meningkat kan Udah ya Udah meningkat kan di desa kami Karena mungkin Banyak yang terkenal gitu kan Akhirnya kesadaran Kembali juga sempet di kampung Cipadar Kita isolasi satu kampung kan Kita satu akses Jadi supaya enggak keluar masuk Jadi mereka juga tidak Tidak harus dihimbau Atau dipaksa harus gini enggak gitu Mereka juga nanti oh ini akibat Karena di warga mereka itu Ada yang mungkin enggak sadar mereka di dalam rumah lah Terus dua buah jalan ada kepenting-kepentingan Gitu kan Nah itu salah satunya dan kita juga Selalu mengantisipasi Kalau misalkan ada yang kena Enggak usah dikucilkan Enggak usah mereka Penyakit jarum cukup apa ya gitu kan Tergantung orang yang tersebut Alhamdulillah kan Kita selalu Kalau belum kan kita Tiap bulan itu ada Pengajar rutin kan Oke MUI selalu berbeda ke Matiasa-matiasa Kita selalu ada pengertian Keputian Tentang masalah Covid Tapi kalau sekarang Karena zona merah Jadi kita berhentikan dulu Kalau belum ada kan kita langsung Perumun-perumunan gitu ya gitu Jadi kalau belum kita langsung Kepada masyarakat Ini Covid ini harus jadi segini-gini Tapi karena zona yang merah Yang meningkat kita berhentikan dulu kan Oke Ini kan bukan hanya kesehatan aja yang terhadap dampak Ekonomi juga terhadap dampak Solusi atau upaya dari Pemerintah Desa Cikaraya seperti apa? Solusinya kalau menurut saya itu UMKM kan UMKM harus Apa ya Ditingkatkan Kalau memberi bantuan Sebesar apapun Memberikan bantuan Sebanyak Sebanyak apapun itu tidak efektif kan Oke Yang efektif apa? Karena apa Untuk bantuan Kes itu Hanya sementara Sementara ya Bukan untuk kelangsungan hidup Jadi yang dibutuhkan apa? Jadi yang dibutuhkan itu Yaitu Berikanlah mereka modal Berikanlah mereka modal Banyak usaha-usaha Kerajinan-kerajinan yang dibutuhkan Dan karena mereka mendiri sendiri Mereka mendiri Mereka mendiri Di wabah inilah Karena Bantuan Untuk COVID-19 itu Yang kaya Yang miskin Mereka itu malu Gitu kan Yang jokok Yang sehat Gitu kan Namanya juga bantuan COVID-19 itu Mereka proses Ada Saya sempat bilang gitu kan Kita ini Posen apa-apa posen kan Di apapun desa Setiap Setiap bantuan itu Permasan timbul kan Pendataan Pendataan Iya Iya Kasian di ATK Percaya Karena harus terus pendata ya Kami ini gitu Kalau gak Ada yang kebahagiaan Nanti Protes gitu Gitu Kalau miskin Adapan gue itu gitu Misalkan Dari Dede Misalkan Dari desa Dibiatan Seberapa orang gitu Sedangkan Di ATK Masih banyak yang belum dapet gitu Jadi kita muter Mana yang belum dapet nih Gitu Nanti Ini dapet Dede Nanti Nanti Ini lagi Dari Pantok Dapet lagi Aneh Gitu Yang susahnya itu Kita gak bisa tuh Yang dari Dinsos Betul Kita gak bisa ini Kalau Dinsos itu Udah dari sana Ya udah Pantoknya udah dari sana Minggu depan Dapet 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 lagi Yang gak dapat Sama sekali Ngiri Gitu Tapi kan Ada bantuan lain kan Selain dari pusat Kan ada di program Masalah warganya banyak Banyak Oke 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 Kalau misalkan gini kan Saya itu agak Apa yang Saran Atau kritikan Kepada Dinsos Dinsos Gitu kan Kemarin Kita udah Serapat Seluruh Kepala desa Khusus di kejamatan Dinsos Dinsos Meminta data Untuk BST ya Gitu kan Kepada Desa Kita kumpulkan kan Oke KK Fotokopi KK Fotokopi KTP Satu desa itu Ada Yang Ada 500 Yang 600 Kita storekan Namanya Sekarang Ada aplikasi Namanya Segenji kan Segenji itu Data online Untuk Bantuan ke Dinsos Oke Nah Hasilnya itu Yang masih yang dulu Datanya kan Oh bukan yang baru ya Bukan yang baru Ini yang jadi Permasalahan Malah dapat PKH Dapat lagi itu Hmm Kalau BLTD Dilain lagi Dengan BLTDD Oke Kalau BLTDD Kita yang Yang pegang data Ya Biasanya Udah Misalkan Ini Udah Tapi dapat Kita langsung Dicorek Kalau dari Dinsos itu kan Mereka yang pegang data Mereka yang mencaitkan Berarti Spot post Kita hanya Dari desa itu Hanya mengatakan data Kita tidak punya data Nah Yang sering Polemik di lapangan itu Di masyarakat itu Yang dapat 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 lagi Sedangkan Penyetoran data Yang di desa itu Yang dapat 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 Ya Mungkin Risikonya Apalagi Kebohissa itu kan Jutaan Orang ya Tapi kan Itu efektif Dari Vale Bagaimana Misalkan Mungkin ��ang Gak Gak Gagal Hanya ada yang dari pusat itu yang? Yang dari provinsi Pak. Dari provinsi itu? Dari kabupaten? Enggak. Tapi yang dari Binsosnya banyak. Karena dari Binsos ini kan ada dua, ada tiga kalau tidak salah ya. Satu adalah PKH. Kedua adalah PST yang tulai itu. Ketiga itu ada apa? Beras. Ada tiga. Yang ada tiga ini luar dari jangkauan desa. Jadi penyaluranku sama Binsos dan kantor pos. Nah ini kan kita kan Menteri sudah berganti. Harapannya mungkin gimana? Sedangkan dengan nanti ya warga yang terkena dampak Covid itu seperti apa? Dengan sekarang ini kan Menteri sudah berganti juga. Harapan saya itu kalau kalau ngasih bantuan itu gampang kan. Tapi datanya datanya yang harus akurat kan. Jadi kepada Bu Menteri sekarang ya. Minta lah jangan melalui Dinsos dari kebupaten. Kementerian itu minta datanya langsung dari desa kan. Langsung aja dari desa. Desa itu kan lebih akur dan menurut saya itu tidak lama kan. Karena sekarang udah jamannya online. Bisa diinput langsung. Kan tadi si PJ itu yang apa? Aplikasinya ya. yang pegang aplikasi itu kan Kauraka. 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 Dasar aja sebetulnya gitu kan. Jadi kita datanya dari penyelitian desa itu yang betul-betul Pak ini aku dan belum pernah dapat bantuan dari mana. itu menurut saya itu kan teknis sih. Pak Sekdes itu gimana itu? Ya emang anak saya sependapat yang jadi data terbaru kami itu kan mungkin beda saya menurut tapi kebanyakan sisi bapak. Sisi pak Ades kan. itu kan beda beda dengan data yang salah terbukur sekarang pak. Maulnya kami. Jadi secara data terbukur yang harus diterima. Karena kan yang dulu itu ada yang meninggal. itu kembali lagi pak. Iya memang kembali lagi. Bisa. Gak bisa diwakilkan. Ya kan diwakilkan. Diganti cuma gak bisa. Mungkin awas itu data lagi dan yang jadi salah saya selalu lupa RT ya? Betul. Dari desa ke RT tolong hari ini kumpulkan data untuk pembagian ini kita kumpulin masing-masing itu kan pas udah beres kumpulin kita ke desa nanti pas udah itu pas datangnya yang gak tinggal yang udah berindak dari ini keluar kota dapat lagi. Jadi gak akurat gitu. Oke. Berarti ini juga pak ya masing-masing 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 ini kan karena kan pemerintahan desa itu ujung tompak segalanya dari program dari pemerintahan. Makanya saya cobalah undang dari kementerian sosial itu dari desa ke sana coba ini kan kita lihat sharing gitu kan ini gendalanya gimana gitu kan jangan memak dari kementerian yang kemarin ini soal ngomong gini-gini tapi terhasil terapakan lain lagi gitu kan sedangkan yang jadi konten RT, KRW dan Kepala Besa masyarakat itu tidak mau dengan yang berbicara di atas ke depan mereka itu ada ya kita lupa RT, KRW hanya diperintahkan dari atas termasuk desa sendiri kan gitu. Jadi saya ingin mohon untuk Bung Menteri ini adalah kalau misalkan untuk mengasih mah gampang kan oke itu kan untuk tesku gampang lah tapi yang paling intinya itu supaya bantuan ini efektif ke masyarakat itu data hanya harus bayi data dari desa langsung ya iya dong iya dong oke Pak Kedes pertanyaannya statement, closing statement nih gitu kan gitu nah kedepannya harapannya seperti apa mungkin nata himpuhannya bagi masyarakat di tengah pandemi masih berlangsung saat ini seperti apa gitu hmm harapannya saya itu ya mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu wabah ini cepat tuntas dan masyarakat Indonesia ya udah lepas lah karena wabah ini dan kita karena karena wabah ini kita mumpuk segala segalanya kami di desa kami tidak bisa membangun karena kita habis untuk bangun ke masyarakat tapi adanya pengertian Menteri dan program-program dari Bapak Presiden saya optimis lah kita negara kita akan segera keluar dari pandemi ini ya khususnya di Kabupaten mencari Pak Bupati akan mengganti kebijakan-kebijakan lah keputusan beliau untuk mengatasi ini dan masyarakat juga lah saya juga udah yakin optimis masyarakat udah memahami udah mengganti bahayanya ini sekarang udah pada tau lah kalau ini bahaya COVID-nya gimana yang mudah-mudahan 2021 kan kita amin 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 masyarakat gimana harapannya dan yang buatannya gimana seperti orang-orang orang-orang di desa dimana ada COVID-nya di pushing kita gak bisa melalui kan kita gak janji kayak RT RW mau bikin ini jalan-jalan jadi kita akhirnya lihat dulu Pak situasi di kedepannya kayak di kata Bapak tadi ya tetep berlaku Pak masyarakat dia pulih lagi ekonominya kan sebagai perjanji desa lah masyarakat kalau masih itu ya mana bisa ya kita juga bisa masyarakat masyarakat juga masyarakat juga bisa membantu banyak desa atau berangkat masyarakat juga yang paling harus ikut mendorong juga PRT gimana rapana imbuan untuk masyarakat yang di wilayah ya masyarakat masyarakat yang telah disampaikan pak 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 Untuk warga kami Makanya Menteri yang baru mudah-mudahan Pembantuan Sosial itu harus Menatal Jangan sampai Ini itu Dari Datarnya itu harus dari konflik Dari RT Untuk masyarakatnya Di wilayah Untuk warga masyarakatnya mudah-mudahan Warga kami mudah-mudahan Supaya sehat Terus ekonominya Terus setiap berlanjut Berjalan terus Kemudian Jangan lupa pesan ibu Pakai masker Cuci tangan Dan jaga jarak Ini olahraga juga Ini benar menarik Terima kasih Pak Kades Pak Seknes Pak RT Udah pertanian hadir Maaf kalau menurut waktunya Ini malah Terhibur Kita lagi Kombalgiaren BLT Oke 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 Terima kasih sudah hadir Di Cangco Express Nanti mungkin kita Bisa Ngebahas hal yang lain lagi Terima kasih sudah hadir Terkait Seperti apa Perang Pembentan desa Termasuk sampai ke perangkat RTLW Terkait dengan COVID-19 Dan harapannya Agar Menteri yang baru Bu Risma Bisa menggunakan data yang baru Untuk Bansos Penyelam Bansos nanti Agar bisa merata Biar Pak RT juga gak mau pusing Kita ketemu lagi Di hujid berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.